Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa film 90 hari mencari suara, hari ini memulai produksinya. Pengambilan gambar di hari pertama yang berlokasi di Talang Kering, kota Bengkulu berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Film 90 hari mencari suara, hari ini resmi memulai produksinya. Pemain yang terlibat di syuting hari pertama di antaranya, Maretha, Andrea, Ribut, Gizak, dan Davin. Dari pertama pengambilan gambar, film ini mengambil lokasi syuting di perubahan yang berada di Talang Kering, kota Bengkulu. Scene yang diambil di hari pertama syuting bercerita di ruang tamu, rumah milik Tata dan Danu. Direktur Iksen menjelaskan, untuk para pemain sudah cukup mendalami peran meskipun beberapa pemain berasal dari kota Bengkulu. Namun kualitas pemain tidak kalah baiknya dengan pemain yang lainnya. Sementara itu untuk kerjasama pengambilan gambar hari ini antara kru TVRI Pusat dan TVRI Bengkulu cukup baik. Oke banget, kalau talentnya oke, kru-kru-nya sebenarnya oke semua. Kita masih hari pertama, masih menyesuaikan antara kru Bengkulu sama kru Pusat. Film 90 hari mencari suara ini diproduksi, agar masyarakat khususnya generasi milenial pada pemilihan umum 2024 dapat menggunakan hak suaranya. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.